Cara translate dokumen langsung di Microsoft Word. Kamu masih pakai Google Translate untuk menerjemahkan dokumen. Ternyata Microsoft Word juga bisa loh. Tepat lagi. Yuk ikutin caranya. Pastikan kamu sudah membuka dokumen berbahasa asing. Di sini aku pakai bahasa Inggris. Lalu kamu pilih menu Review. Lalu pilih menu Translate. Dan pilih Choose Translation Language. Lalu setting bahasa yang mau diterjemahkan dan klik OK. Ada beberapa cara yang bisa kamu gunakan di menu ini. Pertama Translate Paragraph atau beberapa kalimat saja. Caranya blok kalimat atau paragraf yang mau ditranslate. Lalu pilih Translation dan pilih Translation Selected Text. Jika ada notifikasi klik OK saja. Hasil terjemahannya ada di menu sebelah kanan. Kamu bisa copy-paste atau langsung klik menu Insert. Cara kedua adalah translate keseluruhan dokumen. Caranya pilih menu Translate lagi. Lalu pilih Translation Document. Maka kamu akan dibawa ke website Web Translator. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.